Selamat pagi, selamat datang Bapak-Ibu di webinar series ESRI Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana location strategic dapat membantu untuk public health preparedness. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Maria Hitoyo dari Educational Services ESRI Indonesia. Hari ini kita akan punya dua pembicara yang sangat menarik. Sebelum kita lanjutkan ke perkenalan mengenai pembicara, Bapak-Ibu dan teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui question. Kemudian silakan diketik pertanyaannya, nanti kita akan menjawab satu persatu setelah pemateri selesai melakukan presentasi. Nah ini kita akan memperkenalkan dua pembicara kita hari ini. Pertama ada Mbak Ajang Salma Yarista, solution engineer dari ESRI Indonesia. Beliau memiliki banyak pengalaman di national government. Kemudian beliau juga join di tim data science di ESRI Indonesia. Kemudian ada Pak Lalu Muhammad Zailani. Beliau adalah dosen sekaligus kepala dari DRPM ITS Surabaya Indonesia. Beliau juga fokus di remote sensing dan kita akan lihat bagaimana materi kita hari ini mengenai pemakaian teknologi GIS untuk public health preparedness. Sebelumnya saya reminder sekali lagi, silakan bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa mengetikkan pertanyaannya melalui type yang question. Kemudian jika ada kesulitan, boleh juga diketikkan di sana untuk pertanyaannya atau kesulitannya seperti apa. Oke, kita tanpa berlama-lama, kita akan langsung lanjut ke materi pertama kita. Saya akan persilakan Pak Lalu untuk melakukan presentasi pertama. Silakan Pak Lalu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak-Ibu, saudara-saudara semua, dimanapun saat ini berada. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan bisa menjadi perantara dari kesehatan dan keselamatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih banyak untuk S3 Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami di ITS untuk sekedar berbagi apa yang telah kami lakukan di ITS terkait dengan pengurangan resiko akibat COVID-19 yang terjadi di ITS dan segitarnya. Baik, apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari tim teknis kesiagaan penanganan COVID-19 ITS yang pada tanggal 15 Maret 2020 dibentuk oleh rektor untuk membantu ITS dalam hal mengurangi resiko yang bisa terjadi, baik secara internal maupun membantu pengurangan resiko bagi pihak-pihak yang berada di luar kita, di luar ITS. Baik, Bapak-Ibu bisa lihat sekilas saja, tidak perlu saya baca. Ini ada di slide yang saya sampaikan tentang apa background saya dan apa yang sekarang yang saya lakukan. Dan bagian ini adalah sebagian besar adalah terkait dengan posisi saya saat ini disubdit pengabdian masyarakat dan sebagai proyek manajer ITS Disaster Response Unit yang secara penuh mendukung kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis penanganan COVID-19 di ITS dan sekitarnya. Baik, ini adalah background kenapa kami melakukan kegiatan ini dan kenapa nantinya beberapa teknologi yang dimiliki oleh ESRI itu bisa membantu kegiatan yang kami lakukan. Jadi bahwa setelah terjadinya, setelah adanya beberapa laporan positif COVID-19 di Indonesia, kemudian terjadi beberapa laporan masyarakat yang terkena wabah ini di berbagai tempat, maka kami di ITS waktu itu segera membentuk Satgas COVID-19. Kemudian ini juga rangkaiannya sangat panjang dan menyebabkan kita juga di kampus terasa dalam kondisi yang sangat berat waktu itu karena saat itu kami sedang melaksanakan wisudat hari pertama dan wisudat hari kedua terpaksa kami batalkan. Kemudian beberapa pimpinan kami juga beberapa berinteraksi dengan orang yang sebelumnya bertemu dengan salah satu pejabat kita yang positif COVID-19. Nah, backgroundnya itu adalah di ITS kami ingin melakukan mitigasi resiko untuk kalangan internal. Dalam hal ini adalah mahasiswa kami yang jumlahnya cukup banyak, 20 ribu, kemudian dosen dan karyawan sekitar 2 ribu. Jadi bagaimana caranya bahwa secara internal kita siap paling tidak mengurangi resiko yang terjadi di internal kampus. Kemudian yang kedua adalah kami ingin melakukan, memberikan kontribusi nasional untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat luas. Jadi bagaimana caranya bahwa dari sisi kampus kita menyediakan resursus yang kita miliki, kita memiliki beberapa pengetahuan dan beberapa jaringan pengetahuan yang bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat secara luas. Nah, untuk itu di bagian ini saya akan fokus ke yang bagian pertama. Jadi bahwa pemanfaatan teknologinya ESRI di sini kami fokus untuk menangani mahasiswa kami. Jadi waktu itu muncul pertanyaan bahwa ketika awal-awal terjadi muncul protokol di mana semua pihak, dalam hal ini mahasiswa, kemudian siapapun itu, itu dilarang untuk pulang kampung. Jadi protokolnya adalah semua dilarang untuk pulang kampung, kemudian tetapi kami ingin cepat mengambil keputusan yang lebih dari sekedar melarang orang. Jadi seandainya mahasiswa tetap di dalam kampus dengan total 50 ribu, misalkan itu juga bukan sesuatu hal yang mudah bagi kami untuk mengolah itu. Apalagi misalkan ada 1-2 orang terjangkiti, kemudian terjadi penularan secara internal itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip mengerikan bagi kami. Sehingga kita perlu melakukan survei cepat, dan dengan data survei itu kita bisa, ITS secara intusi bisa mengambil keputusan berbasis data yang bisa dipakai untuk penyelamatan ITS secara internal. Nah waktu itu ketika kita melakukan pemilihan apa yang harus kita lakukan, apa yang teknologi survei yang akan kita gunakan ketika kita melakukan survei ini, ada beberapa alternatif sebenarnya, tetapi saat itu saya berpikiran bahwa dari pengalaman kami melakukan survei, misalkan di kota Manjokerto dengan lebih dari 9 ribu orang yang harus kita survei, kemudian ketika tangga bencana di Lombok, kita perlu melaporkan rumah-rumah yang kita bangun, lokasinya di mana, siapa penyumbangnya, kemudian siapa yang dikasih, dan sebagainya. Akhirnya dengan pengalaman itu, kita akhirnya memutuskan bahwa setidaknya platform survei yang kita pakai itu harus memiliki dua fasilitas utama. Yang pertama adalah dari sisi pengguna yang akan mengambil keputusan, itu kita harus bisa melakukan analisa yang sangat cepat dari data yang kita kumpulkan. Kemudian yang kedua, dari sisi responden, responden tidak perlu untuk ribet. Jadi tidak perlu untuk menginstall aplikasi tertentu, tidak perlu belajar hal tertentu. Dia harus, karena kondisinya kondisi darurat, semua terbatas, dan sebagainya, bagaimana caranya bahwa survei yang kita kirimkan ke mahasiswa ini sifatnya sangat-sangat mudah untuk diikuti oleh mereka. Tetapi walaupun dia mudah, data-data penting yang kita perlukan ini bisa segera kita dapatkan. Sehingga waktu itu kita memutuskan untuk menggunakan survei 123 sebagai platformnya. Dan alhamdulillah di survei tahap pertama itu, lebih dari 5.000 mahasiswa itu bisa terjaring dari survei itu. Ini adalah salah satu contoh responnya. Nanti ketika ada waktu, akan saya tunjukkan. Jadi bahwa hanya dalam waktu 5 hari sejak ITS memutuskan untuk belajar dari rumah, kemudian tidak perlu bekerja di kantor, dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa distribusi spasial dari mahasiswa kami itu sudah sangat menyebar di mana-mana. Jadi kalau kita lihat dari data ITS, sebagian besar mahasiswa kami itu adalah berasal dari Jawa Timur sebenarnya. Sekitar 66 persen dari mahasiswa ITS itu adalah dari Jawa Timur, kemudian diikuti oleh Jakarta dan sekitarnya, kemudian Sumatera Utara dan Aten, kemudian yang lainnya menyebar di berbagai daerah. Nah dari sini juga kita bisa nanti di kesimpulan kita bisa lihat bahwa data ini memberikan gambaran bahwa harus ada kebijakan yang harus segera kita ambil, mengingat mahasiswa kami itu harusnya yang normalnya dia berada di sekitar kampus ITS, di Kelurahan Keputih, Gebang, dan sekitarnya, itu ternyata sudah menyebar ke mana-mana. Kalau kita zoom in, nantinya kita bisa melihat bahwa sebaran mereka itu berkumpul di mana saja secara detail. Nah kemudian untuk mendapatkan itu, kami mendesain survei yang kiranya mudah dilakukan. Jadi ini adalah salah satu survei yang kita kirim, dan survei ini kita lakukan setiap minggu dengan data asesmen terkait kesehatan itu yang berubah-ubah. Karena di tim kami juga, kami memiliki medical center, kita memiliki 25 tenaga kesehatan di situ yang membantu kita untuk memberikan daftar-daftar pertanyaan yang nantinya sangat penting dipakai untuk mengambil keputusan. Ini yang kita lakukan, jadi nanti bisa saya tunjukkan apa saja yang model pertanyaan yang kita inginkan. Jadi utamanya itu adalah data pribadi dari mahasiswa, lokasinya di mana. Jadi selain dia menyebutkan lokasinya, desanya di mana, kabupaten, dan sebagainya, kita juga merekam lokasi mereka, kita lakukan geotagging, kemudian kita lakukan asesmen. Ini adalah daftar-daftar pertanyaan yang sangat standar di bidang medis, yang kita pakai untuk mengambil keputusan secara cepat. Seperti ini modelnya. Kita bisa lanjutkan, nanti kalau ada waktu kita bisa lihat secara detail. Nah, saya ingin menunjukkan hasil survei kami di tahap pertama. Jadi, walaupun jumlah mahasiswa kami itu 20 ribu lebih di survei pertama, kita sebenarnya hanya mengumpulkan 5.238 data. Dan walaupun ini hanya seperempatnya, ini sudah lebih dari cukup untuk bisa mengambil keputusan. Dan bagi kami memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengambil keputusan secara cepat. Ini juga sangat menarik, ternyata dari 5.238 itu, mahasiswa memberikan respon itu dalam hari yang sama itu total 4.844. Jadi, ini artinya bahwa dengan jaringan yang kita miliki lewat WA Group, masing-masing departemen dan sebagainya, itu respon dari mahasiswa itu sangat cepat diberikan. Ini adalah secara departemen, kita lakukan pemetaan secara cepat. Ini yang kami maksud bahwa sebenarnya banyak alternatif platform yang bisa digunakan, tetapi kita tidak secara cepat bisa mengambil, melakukan analisa terhadap data yang kita miliki. Apalagi datanya sangat banyak sekali. Data lebih dari seribu saja sudah kerepotan untuk dianalisis. Ini juga kami perlukan, dan karena ini juga terkait dengan Bapak-Ibu Dekan, kemudian Bapak-Ibu Kepala Departemen, jadi kita bisa ekstrak datanya langsung per departemen. Ada nomor registrasi, popo maswa, nomor telepon, kemudian kondisi kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini yang sangat menarik bagi kami, itu adalah bahwa 74% dari mahasiswa yang mengisi survei saat itu, itu sudah berada di luar kampus. Mereka menyatakan bahwa kami sudah berada di luar kampus, dan berada di rumah masing-masing, rumah orang tua atau keluarga. Dan hanya 1.381 yang berada di sekitar kampus, atau sekitar 26%-nya. Sehingga protokol yang menyatakan bahwa tidak boleh pulang, itu sebenarnya tidak relevan di sini. Tidak boleh pulang itu tidak relevan. Justru yang relevan itu adalah bagaimana memberikan edukasi kepada mahasiswa kita ini untuk tetap, apa namanya, sehat, dan sebagainya. Dan khusus untuk yang 1.381 mahasiswa yang menyatakan diri masih berada di sekitar kampus, ini kita zoom in datanya. Kita langsung cek riwayat perjalanannya dia. Jadi, dia sudah melakukan perjalanannya ke mana, kemudian. Ini waktu itu adalah daerah-daerah yang sudah statusnya merah sebenarnya. Walaupun 1 minggu kemudian semuanya menjadi merah. Surabaya pun merah. Sehingga pertanyaan yang ini di minggu kedua menjadi tidak pas. Nah, ini yang paling penting bagi kami itu adalah yang khusus yang merah-merah di sini. Jadi, riwayat kontaknya itu ada 46 orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki riwayat kontak dengan pihak yang positif. Kemudian, yang memiliki kejala itu ada sekitar 337 orang. Nah, sehingga kita fokus ke yang merah-merah ini. Kita ingin kira-kira bagian mana yang sekiranya kita bisa, apa namanya, bisa kita bantu secara cepat. Sehingga setelah tahu ini, kita lakukan yang tadi yang saya sampaikan di awal, itu kita zoom in, mana kira-kira yang tangan kami itu bisa menjangkau. Jadi, kalau misalkan di awal di Aceh ini sudah ada yang merah sebenarnya, ini susah untuk ditangani karena sangat jauh. Sehingga kita fokus ke daerah yang kita bisa jangkau. Ini adalah di Jawa saja, ini merah-merah ini adalah mereka yang menyatakan memiliki gejala-gejala orang yang sudah, atau orang yang sudah tertular. Nah, kita zoom in, ini adalah daerah di sekitar kampus kami. Ini adalah yang merah-merah ini adalah yang memerlukan perhatian khusus secara cepat. Nah, ini juga menarik sekali bagi kami, jadi karena tim Satgas yang dibentuk ini dari berbagai bidang, ada Direktorat Kemahasiswaan, ada Medical Center, ada berbagai pihak, ada Sarpras, Satpam, dan sebagainya, mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik dengan data yang kita supply. Yang merah-merah yang ada di sini, yang berada di sekitar kampus, selanjutnya dihubungi. Jadi mereka dihubungi by phone, kemudian yang sekiranya perlu penanganan khusus, itu kita tangani ke Medical Center. Ada yang hanya perlu, misalkan perlu asupan, dikirimi vitamin, dikirimi obat, ada yang perlu dikirimi makanan, dan sebagainya, itu kita lakukan. Nah, khusus untuk yang makanan ini, sampai saat ini sudah lima minggu berjalan, juga masih kita lakukan, karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar dari kampus pada kondisi seperti ini. Nah, ini adalah contoh kesimpulan dan rekomendasi aksi yang kita lakukan. Jadi, secara tegas kita bisa sampaikan bahwa data yang kita peroleh, lebih dari 70 persen mahasiswa itu sudah berada di kampung, di rumah mereka masing-masing. Kemudian, 67 mahasiswa yang berada di sekitar kampus, baik di rumah maupun di asrama, kos kontrakan, mengaku memiliki kejala. Dan mereka juga mengaku memiliki riwayat berpergiat ke beberapa kota yang sebelumnya dinyatakan merah dahulu, merah duluan. Kemudian, 67 ini selanjutnya dikontak secara langsung oleh pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 19 menit. Mungkin saya bisa lihatkan sedikit contoh bagaimana survei yang kita lakukan. Di sini yang menarik itu adalah di awalnya ketika kita memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menulis departemennya masing-masing, itu mereka menulis departemen itu tidak konsisten. Sehingga untuk analisis cepat itu sangat merepotkan kita. Sehingga terpaksa kita, apa namanya, tinggal membuatkan listnya, kemudian mereka tinggal mengisi saja. Sehingga ini membuat lebih cepat. Begitupun untuk yang fakultas dan untuk kabupaten kota. Ini ada lebih dari 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu sudah kita masukkan datanya, sehingga mereka tinggal mengisi saja apa yang paling tepat di sini. Misalkan dia dari kekumen, dari apa, cukup mencantumkan keywordnya, dia bisa memilih daerahnya. Dan ini salah satu tool yang saya kira sangat bermanfaat dan memudahkan kami ketika kemarin kami memerlukan analisis secara cepat. Kemudian yang di sini juga yang perlu di-highlight, saya kira tentang beberapa pertanyaan yang muncul di assessment kesehatannya di sini. Ini yang satu, kemudian yang dua, kemudian yang tiga, kemudian empat, lima, enam, tujuh, dan sebagainya. Dan ini adalah contoh data-data yang kita buka. Jadi yang kita buka itu adalah data yang sifatnya boleh dibuka secara publik. Sehingga kita sebelum di-publish, ini terpaksa kami filter dulu. Jadi NRP, kemudian nomor HP, nama, kemudian gejala, itu kita hapus. Sehingga yang muncul di sini hanya departemen, kemudian kita bikinkan ID, kemudian fakultas masing-masing. Nah, ketika dari pihak fakultas ingin, misalkan tertarik dengan data yang seperti yang saya tunjukkan ini, ini adalah kodenya 0587, ini kita bisa berikan data lengkapnya di 0A587 ini. Begitu yang kami lakukan, Bapak, Ibu semua. Mbak Regina, saya kira mungkin cukup dulu di sini. Ini adalah website tim Satgat kami yang berisi tentang berbagai informasi yang diperlukan, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk kebutuhan publik. Baik, sekian dari saya. Sekian, mungkin nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa didiskusikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat menarik, bagaimana teknologi bisa digunakan betul-betul untuk decision making sampai action-nya. Oke, kita tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke presenter kedua, yaitu Ajeng Salma Yarista. Kita akan langsung memberikan waktu dan kesempatannya untuk Mbak Ajeng, silakan. Sudah ya? Oke. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya solution specialist di ASRI Indonesia. Dan saya biasanya menangani sektor pemerintahan atau government. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin akan sedikit sharing ya. Jadi, menurut saya yang Bapak lalu sudah sampaikan sangat-sangat menarik, karena bagaimana value dari strategi berbasis spasial bisa meningkatkan preparedness kita. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mulai aja. Oke, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat dashboard ini ya. Ini dashboard dari Johns Hopkins University, dan sejak dari awal outbreak dari COVID itu sendiri, ini sebetulnya sudah sangat-sangat bisa dibilang viral ya. Jadi, sejak awal di launching, ini sudah di request lebih dari 1 miliar orang gitu. Kemudian, ya bisa kita bayangkan bahwa GIS ini bisa digunakan untuk monitoring data-data yang real time. Tadi pertanyaan saya, apakah hanya itu saja untuk visualisasi dan bikin dashboard? Tentu tidak. Jadi, kita sudah melihat salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Lalu di ITS seperti apa. Nah, itu akan di agenda pada hari ini, pada sesi saya ada dua sebetulnya. Pertama, introduction GIS in responding COVID, dan yang kedua adalah demo. Oke, jadi saya rasa ini salah satu slide yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ya. Jadi, saya suka berpikir bahwa GIS itu sebuah framework, gitu ya. Dan sebuah proses dari mulai measurement sampai akhirnya kita taking action, gitu. Kalau dalam kaitannya COVID-19 response, sebetulnya measurement di sini kita bisa melihat bahwa tadi mungkin seperti Pak Lalu juga, dia melakukan contact tracing, gitu ya. Di mana saja mahasiswa sekarang berada, gitu. Apakah di rumah, ataukah di tempat lain, gitu. Pertama, kita melakukan measurement, misalnya health facilities juga bisa. Jadi, nggak hanya kasus, tapi kemudian ada resources-nya juga yang mungkin lebih terbatas. Setelah kita melakukan ini, kita bisa melakukan visualisasi, gitu ya. Jadi, seperti yang tadi mungkin sudah kita lihat dashboard, kemudian petak-petak, gitu ya. Itu adalah tahap visualisasi. Akhirnya, kalau kita sudah melakukan visualisasi, kita bisa melakukan modeling dan analisis, dan akhirnya merencanakan sesuatu, gitu. Kalau misalnya, mungkin ini ada satu data lagi, vulnerable population. Dimana saja sih populasi yang rentan terkena atau terpapar COVID, gitu. Kemudian, nanti kalau misalnya kita sudah tahu, mungkin kita bisa merencanakan, gitu ya, merencanakan sesuatu. Misalnya kita pengen bikin policy atau kebijakan untuk social distancing, gitu. Akhirnya kita cup decision making untuk merelokasi, gitu ya. Mana sih daerah-daerah yang butuh bantuan lebih banyak, gitu ya. Yang harus diperhatikan itu daerah mana aja. Dan akhirnya kita bisa melakukan action. Seperti yang tadi mungkin, kalau misalnya mahasiswanya nggak bisa keluar, ya berarti mereka mungkin harus dibantu dalam hal ini, diberikan, misalnya makanan, diantarin, kayak gitu. Dan semua ini sebenarnya di dalam satu platform, dan itu juga data-driven, ya. Jadi memang berdasarkan data keputusannya, semuanya. Jadi, bisa dibilang, platform UpGIS ini bisa merupakan sebuah sistem yang terintegrasi, gitu ya. Sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi, pertama kita memahami dulu nih risikonya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu, ternyata vulnerable population-nya itu ada di mana saja. Akhirnya kita bisa membuat policy atau kebijakan tadi, misalnya social distancing. Tetapi social distancing itu juga kita harus measure, gitu ya. Harus kita ukur sebetulnya. Apakah betul-betul efektif atau nggak sih. Apakah kebijakan yang sudah diambil, betul-betul mengurangi risiko, gitu misalnya. Atau misalnya meningkatkan kapasitas dari fasilitas kesehatan publik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya dua data ini, akhirnya kita bisa melakukan modeling, gitu. Modeling spread-nya, jadi distribusinya seperti apa, dan akhirnya impact-nya, gitu. Kalau misalnya itu betul, social distancing itu bisa meningkatkan kapasitas, misalnya rumah sakit, maka kita akan tetap lakukan, tuh, misalnya. Akhirnya kita nanti bisa memanajemen resources, dan mungkin misalnya kekurangan nih rumah sakitnya, atau tempat rapid test-nya. Kita bisa memilih situs-situs atau tempat-tempat yang optimal, gitu ya, untuk mengadakan tes. Dan akhirnya kita bisa berkomunikasi ke publik. Seperti itu. Agar mereka mengerti risikonya seperti apa, dan apa yang harus mereka hindari, gitu ya. Misalnya jangan keluar dulu, gitu. Dalam kondisi seperti ini. Oke, jadi RGIS ini memang delivering powerful capabilities, ya. Kapabilitasnya banyak sekali. Nggak hanya mapping data visualization dan dashboard, tetapi juga ada analisisnya. Dan kemudian mungkin bisa kita melakukan analisis intervensi menggunakan data science, gitu. Dan juga tadi misalnya kita mau melakukan kayak tracing, ya. Contact tracing itu di data collection, menggunakan ready-to-use app, gitu. Jadi, nggak modding, sudah tersedia, sudah bisa langsung digunakan, dan juga bisa langsung membuat keputusan dengan cepat. Seperti itu. Oke. Jadi, kalau kita berbicara tentang bagaimana sih kita memandang COVID dari sisi GIS, gitu ya. Sebenarnya saya memiliki lima tahap di sini. Jadi, pertama tadi mapping the case, kemudian map the spread, map vulnerable population, map capacity kita, dan akhirnya kita communicate with maps. Jadi, saya akan change screen dulu. Apakah ini sudah terlihat? Layar saya masih terlihat, ya? Iya, masih. Masih, ya. Oke. Jadi, ini beberapa contoh, ya. Kalau tadi cuma poin-poin aja, ini saya lebih breakdown lagi. Sebetulnya, kita bisa melakukan apa sih dari perspektif GIS dalam COVID-19. Jadi, yang pertama pasti mapping the cases. Sama seperti tadi, JHU University. Karena pertanyaan pertama yang ditanya oleh orang itu adalah, di mana sih lokasi-lokasi orang-orang yang sudah terjangkit atau terkena COVID-19. Seperti itu. Dan itu juga harus selalu real-time dan selalu updated. Jadi, ini adalah contohnya. Ini punya gugus tugas. Jadi, ini dari BNPB. Dan di-update juga setiap hari. Ini pembaruan terakhirnya baru kemarin. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mapping the spread. Jadi, ahli-ahli epidemi di dunia, biasanya mereka ingin lihat number of cases per day-nya. Untuk melihat distribusinya dalam ruang dan juga dalam waktu. Dan ya, pasti ini memiliki relationship yang cukup-cukup erat dengan biografi. Jadi, kalau misalnya kita tahu, sebetulnya di mana sih spreading-nya seperti apa dan pace-nya. Jadi, maksudnya seberapa cepat dia menyebar, kita akhirnya jadi bisa menentukan kapan kita harus berintervensi. Melakukan intervensi untuk membuat misalnya fasilitas pelayanan kesehatan yang baru. Ini salah satu contohnya dari University of Virginia. Kemudian yang ketiga adalah mapping vulnerable populations. Ini adalah salah satu contoh yang dibuat oleh Duk Capil Kementerian Dalam Negeri. Jadi, mereka membuat peta rasio kerentanan penduduk. Nah, ini berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut ya. Jadi, 60 ke atas, kemudian dibagi jumlah penduduk pada kabupaten atau kota. Selain ini, sebetulnya juga mereka membuat salah satu aplikasi bernama peta jumlah tenaga medis. Jadi, kita bisa tahu nih, ternyata di Jakarta ya sudah pasti lah ya, warna biru tua itu merepresentasikan bahwa ternyata sudah balik tenaga medis di Jakarta. Tetapi, mungkin yang masih putih-putih ini masih butuh bantuan gitu. Sama sebetulnya, tadi rentannya di mana aja sih kota-kotanya. Seperti itu. Kemudian, yang keempat adalah mapping your capacity. Nah, ini mungkin saya mau menjelaskan sedikit bahwa ini kita ambil satu case ya. Satu case di Kabupaten Tasik. Jadi, saya punya data, punya data jumlah kasus, dan saya punya data fasilitas kesehatan. Nah, ini ada OIP, ada PDP, dan lain-lain. Nah, saya ingin melihat apakah jumlah fasilitas kesehatan yang 39 ini sudah mampu memfasilitasi jumlah kasus yang ada sekarang. Dan ini kan juga akan terus bertambah. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mungkin akan share ini. Masih terlihat ya layar saya. Oke, jadi ini ada videonya. Ini saya menggunakan ArcGIS Pro, dan kita akan melakukan analisis location allocation, istilahnya ya. Jadi, ini ada dua data, fasilitas kesehatan dan data kasus. Lalu kita lihat di sini, di paling bawah, dia ada 39 dan 1.400, hampir 1.400. Data kasus. Nah, kita, untuk melakukannya, kita bisa melakukan, bisa mengeksekut, gitu ya, tools namanya make location allocation analysis layer. Jadi, intinya kita ingin melihat, kalau saya berada di posisi pasien, gitu ya, saya ingin ke fasilitas kesehatan, kira-kira apakah dalam 15 menit itu saya bisa mencapai, atau saya bisa mencapai dalam 15 menit fasilitas kesehatan tersebut. Jadi, kita pilih aja di sini travel mode, driving time, kemudian travel direction-nya, ini sebenarnya ada dua, ada tower facilities, atau away from facilities. Kita pilih yang tower. Yang lain itu di default aja. Kemudian, kalau sudah, nanti kita akan membuat suatu, apa namanya, suatu layer baru, namanya location allocation. Ini langsung default seperti ini. Nah, yang kita harus masukkan, datanya itu adalah data yang required, facilities yang required, dan juga demand points. Jadi, nanti kalau misalnya sudah kita klik, ini layarnya, kita tinggal klik import facilities aja, nanti dia akan langsung, akan muncul geoprocessing tool seperti ini. Kita tinggal masukkan saja datanya, dan ini juga facility type-nya, kita pilih yang required. Nanti kalau sudah, kita klik run, dan akhirnya kita juga import demand points ya. Import demand points itu artinya, tadi data kasus. Nanti kalau sudah, kita baru run si analisisnya. Jadi, analisis ini membutuhkan, sebetulnya, data jalan, dan juga membutuhkan extension, namanya network analysis. Jadi, idenya di sini, kita ingin, tadi ya, bagaimana saya sebagai seorang pasien, bisa menuju ke fasilitas kesehatan, dalam waktu ini 15 menit, tapi ini bisa kita ubah, misalnya 30 atau 20 menit, dan kemudian kita ingin melihat maximize coverage, dan minimize facilities. Jadi, kita mau memaksimalkan coveragenya, tapi kita, fasilitasnya jangan banyak-banyak deh. Jadi, yang optimum itu di mana saja sih. Kalau kita sudah run, nanti munculnya seperti ini. Ternyata kalau kita lihat, lines-nya ini ada 929, sedangkan data kasusnya ada 1.400. Berarti nggak semuanya ter-cover, gitu. Nggak semuanya orang bisa pergi ke suatu fasilitas kesehatan, dalam 15 menit. Seperti itu. Kenapa sebenarnya 15 menit? Karena mungkin nggak semua orang memiliki akses terhadap, ya misalnya kendaraan pribadi, mereka harus pulang pergi ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit itu, dalam waktu 15 x 2 atau x 3. Jadi, makanya itu 15 menit, karena biar lebih cepatnya seperti apa. Gitu. Nanti kalau misalnya, nah saya sekarang punya satu lagi nih, satu data lagi, namanya puskesmas. Ini adalah, akan saya jadikan data kandidat, gitu ya. Gimana kalau misalnya kita menambahkan kandidat, rumah sakit terujukan COVID, gitu ya, di sini. Seperti apa sih nanti coveragenya? Nah, kita nggak, di sini kita punya 55, 55 lokasi, tapi kita nggak mau pilih semua, kita mau pilih yang optimum saja. kita tinggal masukkan lagi, import facilities, dan akhirnya seperti ini. Gitu. Ada beberapa yang sudah terlihat, ini yang warna hijau itu artinya dia, yang warna hijau ini artinya dia chosen. Jadi, yang tadi rumah puskesmas, bisa dijadikan misalnya rumah sakit terujukan. Seperti itu. Untuk melakukan tes, rapid test. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat perbandingannya. Dan kalau kita lihat, ternyata yang tadi ya 929, bertambah 100 ya. Jadi, 1029. 1029 pasien yang bisa dijangkau oleh rumah sakit. Seperti itu kira-kira. Oke. Saya balik lagi ke sini. Jadi, itu bagaimana cara kita memappingkan kapasitas kita. Memappingkan kapasitas dari fasilitas kesehatan. Dan ini juga disclaimer, data ini dari PIKOBAR, sebetulnya dari Pusat Informasi Koordinasi Jabar. Dan mereka juga share API secara publik. Nah, mungkin saya mau mention sedikit saja tentang capacity analysis traps. Ini sebenarnya sudah di cover di webinar sebelumnya. Cuma kalau nanti rekan-rekan mau mengakses, bisa juga. Jadi, kita ingin tahu, apakah betul social distancing itu betul-betul melandaikan kurva. Seperti itu. Ini ada perbandingannya. Kalau dia social distancing-nya efektif 29%, ternyata dia bisa kapasitasnya seperti ini. 32% kapasitas rumah sakit. Sedangkan kalau misalnya social distancing 50%, ternyata kapasitasnya itu melonjak gitu ya. Jadi, 62%. Bisa di-explore lebih lanjut nanti. Dan akhirnya, kita bisa menjadi komunikasi, berkomunikasi dengan peta gitu ya. Ini ada beberapa contoh aplikasi story maps ya. Jadi, story maps dalam hal ini bisa dibilang suatu tools yang efektif dan efisien untuk bercerita kepada orang banyak menggunakan data. Dan saya pun juga sekarang ini menggunakan salah satu template story map. Salah satu contoh yang lain ini adalah dari BIG. Ini juga nanti, jadi ada sebetulnya, sudah ada di handout yang sudah diberikan. Jadi, kalau mau mengakses story map yang sudah dibuat oleh Esri Indonesia, bisa langsung saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita sudah ya, sudah melihat bagaimana sih lima step ini kita jalankan. Tetapi ini ada beberapa ide lagi. Jadi, beberapa ide itu, misalnya, saya bukan orang GIS deh, saya nggak pengen melakukan mapping the case, spread, kemudian vulnerable population, capacity, dan lain-lain. Apa nih yang bisa saya lakukan? Nah, ini beberapa contoh ya, dari kebetulan juga kementerian atau lembaga yang bekerjasama dengan Esri Indonesia. Jadi, mungkin saya akan share. Yang pertama ada dari LAPAN. Nah, jadi LAPAN ini, dia men-share kualitas udara ya. Jadi, sebelum terjadinya COVID dan social distancing, dan sesudah terjadinya social distancing. Jadi, orang-orang di rumah saja, apakah kualitas udaranya semakin bagus nggak sih? Seperti itu. Karena mereka kan penyedia data citra ya, jadi memang mereka bisa melakukan analisis seperti ini. Kemudian, ini juga dari BMKG. Jadi, BMKG ini membuat suatu aplikasi namanya judulnya CULIK. Jadi, Cuaca Publik. Dan di sini, mereka membuat aplikasi berjemur. Jadi, kapan sih sebetulnya kita harus berjemur? Kapan waktu optimal yang paling bagus untuk kita berjemur? Karena kan mungkin ada teorinya ya, misalnya kita berjemur itu dapatnya UVA atau UVB saja deh, jangan yang lain. Jadi, itu berdasarkan tutupan awan. Seperti itu. Kemudian, ini juga ada dari Pemprov DKI. Jadi, mereka membuat suatu aplikasi namanya KSBB, Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Jadi, ini informasi tentang jumlah KK. Ini mungkin mirip dengan ITS tadi. Jadi, mana aja sih lokasi-lokasi yang menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Jadi, kita bisa lihat, ternyata misalnya yang warnanya merah pekat ini, dia banyak banget nih KK-nya. Berarti ini harus lebih diprioritaskan kalau nanti kita memberi bantuan. Dan sebaliknya, kalau misalnya yang ternyata nggak terlalu gelap, ternyata kita nggak perlu kasih bantuan lebih lanjut. Maksudnya, bukan diprioritaskan. Lalu, ini juga ada update dari BPBD Wonogiri. Jadi, kalau kita sekarang mungkin sudah dengar ya, bahwa kita nggak boleh mudik atau nggak boleh pulang kampung. Tapi, ternyata Kabupaten Wonogiri, BPBD-nya sudah membuat aplikasi dari, mungkin dari pertengahan April, berapa sih jumlah pemudik yang masuk ke Wonogiri. Seperti itu. Mereka juga menampilkan ada grafik-grafiknya, kemudian ada data terminalnya, dan ini ada kasus COVID-19 di dalam Wonogiri itu sendiri. Baik, kalau begitu, nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin mengakses, tadi ini sudah saya sertakan demo link-nya. Dan kalau nanti mungkin teman-teman pengen belajar, lebih lanjut, apa sih yang bisa saya kontribusikan dalam COVID-19 ini. Ini ada beberapa link resources-nya. Mungkin ini nanti akan di-update oleh Nadira atau Regina di handout-nya, bakal saya kirimin lagi tentang learning resources-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. jika ada pertanyaan langsung saja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ajeng untuk presentasinya, sangat menarik. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelumnya saya akan reminder sekali lagi, silakan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa diketikan pertanyaannya melalui yang question, fitur question. Kemudian ketika teman-teman ingin mengakses materi dari dua presenter kita kali ini, silakan diakses di fitur yang handout. Oke, setanpa berlama-lama, kita sudah punya beberapa pertanyaan, baik dari segi teknis maupun dari segi program gitu ya. Mungkin kita akan mulai dari yang sisi teknis terlebih dahulu. Ini mungkin bisa dijawab baik oleh Pak Lalu maupun oleh Ajeng. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan survei 1, 2, 3 untuk query, misalnya dari tingkat provinsi ke tingkat desa. Itu pertama, kemudian bagaimana membuat grafik yang logaritmik. Nah, ini bisa ditujukan ke Pak Lalu dan Ajeng, silakan boleh dijawab. Mungkin dari Ajeng dulu kali ya, dari sisi survei 1, 2, 3, apakah memungkinkan untuk query dari tingkat provinsi ke tingkat desa, kemudian bagaimana membuat grafik logaritmik, kemudian silakan Pak Lalu menambahkan juga dari pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaannya query dari tingkat provinsi ke kelurahan ya, atau desa? Ke tingkat desa, ya betul. Jadi apabila kalau di survei 1, 2, 3 itu kan ada satu fitur geolokasi ya, tag geolokasi. Jadi kalau misalnya itu diaktifkan, kita sebetulnya nggak melihat kolom-kolom dari entah itu provinsi atau desa. Jadi kita bisa melakukan namanya special, select by location gitu ya, select by location di desa gitu. Seperti itu sih mungkin apakah menjawab? Oke, nanti kita bisa ini lagi ya, yang merasa pertanyaan belum terjawab, boleh diketikan lagi lah. Pak Lalu mungkin ada yang mau ditambahkan bagaimana saya bisa query gitu ya, dari tingkat provinsi ke tingkat desa, kemudian bagaimana cara membuat grafik logaritmik? Oke, kalau yang nomor 2, saya nggak bisa jawab, yang apa namanya, yang grafik logaritmik itu. Mungkin Mbak Ajeng bisa jawab. Nah, yang bagian pertama ini, kemarin ini juga menjadi sesuatu yang saya ingin ada sebenarnya. Jadi, kalau misalkan kita mencari alamat yang detail di marketplace misalkan ya, itu kan dia sudah akhir-akhirnya sudah sangat hilang. Jadi dari provinsi kemudian begitu provinsinya dipilih, maka nanti akan dipilih di bawahnya kabupaten mana atau kota mana yang berada di bawah provinsi itu, kemudian begitu seturnya sampai tingkat kecamatan atau mungkin sampai tingkat desa. Nah, ini mohon maaf, kemarin tool ini belum ketemu. Saya belum ketemu, saya sudah cari beberapa referensi untuk bisa membangun drop-down list yang vertikal hirafis seperti itu, itu belum ketemu. Mungkin kawan-kawan lain bisa nunjukkan seandainya sudah ada tool yang bisa digunakan. Sehingga kemarin yang kita lakukan itu adalah, kita hanya melakukan, apa namanya, query itu berdasarkan kabupatennya saja. Kemudian untuk lokasi secara detail itu lewat geotaggingnya. Kita cek, kita rekam koordinatnya di mana. Dan sementara itu sudah cukup sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Lalu. Saya izin menambahkan ya, jadi sebetulnya di Survey123 itu sudah ada fiturnya untuk misalnya ketika saya pilih provinsi Jawa Barat, nanti kabupaten dan kota yang munculnya sesuai dengan pilihan saya di Jawa Barat itu sudah ada. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang mau eksplor bisa diakses di Survey123 Connect. Ini salah satu teknologi ketika membuat pertanyaannya, ada yang web-based, ada yang connect-based. Nah yang Survey123 Connect-based ini, kita bisa filter jawabannya tadi. Ketika pilih Jawa Barat, nanti ketika pilih kabupaten dan kotanya sudah di-filter berdasarkan provinsi Jawa Barat tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik juga nih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Lalu ya, yang lebih berpengalaman mungkin ya. Kira-kira Jess ini bisa nggak sih? Mungkin yang tadi yang logaritmik. Oh iya, boleh silakan. Halo. Ya, yang logaritmik mungkin tadi ada pertanyaannya ya. Kalau di dashboard itu sebetulnya mungkin saya share sedikit. Apakah saya bisa nge-share nggak ya? Oh, bisa. Nge-share screen maksudnya. Jadi ini saya balik lagi ke dashboard yang tadi, location-allocation task. Kalau misalnya kita punya data, ini mungkin datanya data time series ya. Tapi kalau misalnya nanti datanya itu per kasus, kita bisa langsung aja langsung build in di bagian value axis. Kemudian kita klik yang logaritmik. Seperti itu. Itu sih mungkin jawabannya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih ya, Jeng. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebetulnya bisa juga dilengkapi oleh Jeng. Tapi kita coba mungkin Pak Lalu bisa bantu jawab terlebih dahulu. Memungkinkan nggak sih GS ini memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir? Silakan Pak Lalu. Ya, itu pertanyaan yang sangat susah semuanya. Iya, betul. Jadi gini. Saya walaupun sebenarnya background saya itu pengindahan jauh. Tetapi saya mulai fokus ke GIS. Untuk hal-hal yang terkait dengan pekerjaan saya itu mulai 2014. Nah, kita ketika, jadi ketika kita memiliki data GIS yang bagus, sebenarnya kita bisa melakukan banyak sekali analisis. Dan analisisnya juga sudah analisis geospasial. Dan itu sudah sangat-sangat bagus sebenarnya untuk mengambil keputusan atau memberikan rekomendasi. Nah, cuman saat ini kalau saya perhatikan hampir di seluruh dunia, kasus yang kita hadapi itu sebenarnya bukan dari sisi teknologi. Bukan dari sisi model manakah yang akan kita, yang paling tepat yang akan kita gunakan untuk kasus kita yang mana. Tidak di situ. Tapi yang paling krusial yang saya lihat itu adalah justru di data-data primer yang kita gunakan. Karena sebaik apapun teknologi kita, pendekatan kita, dan sebagainya, sementara data primer itu tidak tersedia atau tidak akurat, itu sangat susah untuk memanfaatkan, untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan yang sangat-sangat strategis. Oke, terima kasih Pak Lalu. Ajeng mau menambahkan dari pertanyaan tadi? Kalau saya betul sih setuju gitu ya, bahwa sebetulnya challenge-nya itu bukan di teknologi atau dari sisi model, tetapi kita untuk melakukan pemodelan itu kan harus punya data yang bagus gitu ya. Sekarang mungkin pertanyaannya apakah datanya itu bisa kita percaya nggak sih? Apakah datanya itu betul-betul valid dan di-update setiap hari? Karena kan mungkin sudah dengar juga ya bahwa di berita-berita misalnya ternyata di Jakarta kasus kematian itu melonjak tinggi banget. Padahal kalau dari misalnya di BNPB atau di gugus tugas yang di-announce itu tidak sebanyak itu. Jadi memang lagi-lagi challenge-nya itu adalah mungkin dari permasalahan measurement atau pengambilan data seperti itu. Tapi kita bisa tahu juga kapan sih kira-kira COVID ini berakhir. Mungkin kalau misalnya nanti kurutanya itu sudah mencapai puncaknya dan akhirnya dia mulai turun. Jadi nggak akan ada kasus baru-kasus baru lagi gitu. Jadi mungkin itu indikasi bahwa oh ternyata ini sudah mulai reda nih gitu. Oke. Thank you Ajeng untuk tambahan jawabannya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga mungkin bisa dijawab oleh Ajeng dan Pak Lalu. Jadi presentasinya ini sangat bagus menurut peserta webinar kita kali ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya mau coba, mau implementasikan apa yang sudah dilakukan baik oleh ITS maupun oleh ESRI Indonesia sendiri. Kira-kira tahapannya seperti apa nih? Mungkin tergantung ya. Maksudnya dari sisi apakah ini dari sisi misalnya lembaga organisasi pemerintahan gitu ya atau ini dari sisi bisnis gitu ya. Karena kita punya dua pendekatan dan sebetulnya ESRI itu juga sudah memiliki dua template solusi. Karena kita nggak pingin orang-orang tuh punya learning curve yang cukup tinggi sehingga mereka kesulitan untuk langsung implementasi. Jadi mungkin tadi saya share juga screen saya yang learning resources itu bisa langsung belajar aja di situ. Ya. Oke. Nanti saya belum bisa share screen. Nggak apa-apa. Tapi itu kan nanti handouts-nya bakal di-share juga. Jadi bisa langsung misalnya coba ke hub-nya ESRI Inc. Atau bisa juga ke ESRI.com slash training gitu. Jadi resource-nya ada di situ sebetulnya. How to-nya. Oke. Thank you Ajang. Mungkin Pak Lalu mau menambahkan kira-kira step pertamanya seperti apa nih kalau saya mau mengimplementasikan. Apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Lalu dan Mbak Ajang? Ya. Sebenarnya tidak terlalu rumit sebenarnya. Jadi ini juga kesempatan kepada ESRI untuk melakukan pengertian masyarakat sebenarnya. Jadi dari sisi ESRI mungkin 1-2 bulan ini misalkan agolnya misalkan silakan digratiskan atau didiskon banyak seperti yang dilakukan saat ini. Sehingga paling tidak dengan memanfaatkan akun aggis online saja. Itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Dan masing-masing pihak di lokasi masing-masing, di instansi atau perusahaan masing-masing itu bisa memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan wawanan masing-masing. Saya itu sangat membayangkan begitu bahwa sekarang ini sudah tidak jamannya lagi kita menunggu informasi itu dari pusat data. Dari Jakarta, dari Jakarta, dari Jakarta, kemudian itu di drop down ke daerah-daerah. Tapi harusnya kita berpikir sebaliknya. Bahwa data itu harus disuplai dengan standar yang sudah ditentukan dari bawah. Jadi saya sangat kagum ketika misalkan pihak-pihak terkait misalkan seluruh rumah sakit misalkan itu punya tool atau punya saluran untuk melaporkan kondisi dari pasien yang sedang ditangani. Dan itu bisa misalkan harian dia lakukan. Kemudian inilah yang akan ditarik ke pusat sehingga datanya akan sangat kaya. Tentunya dengan pengaturan dari sisi standarisasinya supaya datanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini juga tanpa perlu mendatangi masing-masing pihak. Misalkan kalau kita secara kebiasaan kita itu kita perlu mendatangi misalkan puskesmas ini, puskesmas itu untuk survei secara langsung, mendata dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ini tidak perlu kita datangi. Jadi dengan satu pihak misalkan di tingkat kabupaten misalkan memanfaatkan teknologi ini, kemudian di-broadcast oleh institusi misalkan binas kesehatan, kemudian masing-masing layanan kesehatan diminta untuk mengisi misalkan setiap jam 5, setiap hari kondisi pasien yang ditangani, kondisi tenaga kesehatan yang menangani dan sebagainya. Ini akan menjadi data yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Oke. Jadi ada banyak ya sebetulnya ya, mulai dari segi teknologi maupun dari segi data. Banyak yang bisa dilakukan ya, step awalnya. Oke. Terima kasih Ajeng dan Pak Lalu. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ditujukan hanya untuk Pak Lalu. Kebijakan apa yang diambil oleh kampus ITS dari data yang telah dikumpulkan, Pak? Ya. Di awal-awal itu adalah mulai tanggal 15 Maret, itu adalah kondisi yang semua pihak itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur itu semua kita bingung. Jadi, tiba-tiba kita dihadapkan oleh sebuah kondisi yang sebelumnya tidak pernah kita hadapi. Tapi kita harus mengambil keputusan yang cepat, dan keputusan cepat itu juga nggak boleh ngawur, sehingga harus ada datanya. Dan itulah yang dengan data-data yang secara cepat bisa kita kumpulkan ini, banyak kebijakan turunan yang akhirnya bisa kita ambil. Jadi misalkan pada awal-awal itu kita hanya berani mendeklir bahwa belajar dari rumah itu hanya dua minggu pertama saja. Satu minggu pertama itu adalah belajarnya, kemudian minggu keduanya itu adalah ujian tengah semester. Hanya itu. Tetapi dengan kondisi, dengan data faktual yang kita tunjukkan bahwa 74% mahasiswa kita itu sudah tidak mungkin kembali lagi ke kampus. Karena mereka posisinya di rumah masing-masing. Dan tidak hanya sekedar di Jawa Timur, ada yang sudah di Aceh, ada yang di Papua, dan sebagainya. Nah, dengan data itu akhirnya kita berani mengeluarkan kebijakan, Bapak-Bapak kita berani mengeluarkan kebijakan bahwa belajar dari rumah itu kita perpanjang sampai selesai, selesai semester ini. Dan ini sangat menenangkan semua pihak. Jadi dari dosennya juga tenang, kemudian mahasiswa juga yang misalkan belum memutuskan untuk keluar dari Surabaya, itu juga bisa cepat mengambil keputusan. Karena sebelumnya ada beberapa orang tua, ada mahasiswa juga yang tidak bisa mengambil keputusan. Karena dia menganggap bahwa minggu depan setelah UTS kami harus masuk lagi, kami harus praktikum lagi, kami harus macam-macam seperti itu. Tapi dengan keputusan segera seperti itu, semua pada posisi yang sama, bahwa proses pembelajaran semuanya full dilakukan secara online, dan mahasiswa silakan dalam tanda kutip mengamankan diri dan keluarganya masing-masing. Dan ini akan kita lakukan, paling tidak sampai UAS ini selesai. Jika nanti ada perkembangan baru, baru akan diupdate seperti itu. Itu kemudian yang kedua itu yang bagi saya sangat menarik itu adalah karena Satgat kita ini adalah tidak hanya bekerja untuk di dalam kampus, tetapi kita juga bekerja untuk masyarakat luas, itu dengan data-data yang kita dapatkan, itu kita bisa mengambil keputusan yang sekiranya itu bisa membantu banyak sekali pihak, tidak hanya mahasiswa kita. Misalkan kalau untuk yang mahasiswa yang kayak tadi, misalkan ada waktu itu dari sekitar delapan ratusan sekian yang tinggal di asrama, misalkan hanya tinggal 10 persennya, nah yang tinggal 10 persennya ini akhirnya oleh direkturat terkait, dari direkturat kemahasiswaan, dan dengan dukungan berbagai pihak, dana dari masyarakat, itu mereka bisa, kebutuhan hidupnya itu bisa dibantu. Oke, terima kasih Pak Lalu untuk penjelasannya. Yang akan kita lakukan, cuman masih nunggu-nunggu ini, kita masih berhitung banyak, karena jadi jangan sampai ide kita ini membuat kita kolaps. Jadi, pesat gas itu juga manusia. Jadi, saya juga sampaikan kepada teman-teman, Bapak-Ibu sudah capek semua, jadi inovasi silahkan, tetapi tolong ukur diri, kita harus bisa ukur diri. Nah, yang sekarang yang mau kita, sebenarnya datanya mau kita buka itu adalah, dari produk-produk inovasi dalam rangka COVID ini, sebenarnya sudah banyak sekali yang sudah kita lakukan. Misalkan, kita membuat face shield, itu order masyarakat itu sudah lebih dari 250 ribu se-Indonesia, dan kita baru mendistribusikannya 51 ribu sekian unit, sampai Aceh, Gorontalo, dan sebagainya. Ini sebenarnya menarik banget, kalau kita bisa ada dashboard yang orang bisa melihat, bantuan itu sudah masuk kemana saja, sehingga kalau kita mikir sebaliknya, pihak lain akan bisa memampatkan data sebaliknya. Oh, ada daerah yang belum dimasuki, sehingga dia bisa masuk. Kemarin kita juga diskusi dengan LPPM, PTNBH, misalkan, oh ini daerah yang belum ada yang memasuki, misalkan, UGM mau masuk, silahkan. Kita bisa kerjasama. Kita juga misalkan mendistribusikan baju hazmatuit, misalkan, kemana saja distribusinya, masker kita kemana saja, hand sanitizer kita itu ke lokasi mana saja. Bisa jadi ada yang secara tidak kita sengaja, itu blank spot. Ada puskesmas yang bisa jadi secara lokasi sangat dekat dari kami, tetapi karena semua ini panik, semua kita tidak bisa, dalam tanda kutip kita tidak bisa berpikir sejernih sebelumnya, itu akan ada yang kelupaan. Padahal misalkan dia sangat dekat dengan kita, kemudian dia juga sangat perlu dibantu, tetapi karena kondisi yang modelnya seperti ini, kita perlu tool untuk membackup kita, supaya kita bisa ambil keputusan yang sekiranya lebih baik. Wah, oke, luar biasa. Dari sisi inovasi ada sangat banyak, kemudian sebetulnya bisa jadi sarana kolaborasi juga, gitu ya. Kita sudah melakukan apa, kampus mana sih yang bisa menambahkan, gitu ya. Kita waktunya sudah, sebetulnya sudah habis, tapi mungkin kita tambahkan dua pertanyaan lagi lah sebelum berakhir. Ini pertanyaan untuk Ajeng, apakah location allocation analysis ini mampu dioperasikan di ACMEB dan bukan di RJS Pro? Jawabannya bisa. Ini memang itu, yang bisa dibilang sangat basic ya, yang maksudnya dari dulu juga, sebetulnya ini sudah dilakukan nggak hanya untuk, ini baru saat ada COVID, tapi sebenarnya dari dulu sudah ada misalnya untuk memilih lokasi yang paling tepat untuk retail, gitu ya. Di mana sih kita harus membuka cabang restoran baru, gitu. Sebenarnya case-nya itu banyak banget, gitu. Cuman ini dalam kaitannya COVID, itu adalah di mana kita harus menambahkan fasilitas kesehatan baru. Dan sebetulnya, kalau nggak salah di RJS Online itu juga ada tools yang mirip, walaupun nggak serupa, gitu ya. Jadi bisa di-explore juga sebenarnya. Oke, thank you Ajeng. Jadi bisa juga ya dicoba di ACMEB, kemudian di RJS Online juga ada yang mirip-mirip toolsnya. Silakan kalau yang mau mencoba, kita selama masa COVID ini ada free license ya, baik untuk yang levelnya student maupun yang sifatnya untuk institusi ya Ajeng ya. Nanti bisa dicek lagi di handout. Dari Punya Ajeng. Terakhir mungkin untuk Pak Lalu, apakah data ini di-share juga ke pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah tahu mungkin di daerahnya ada mahasiswa ITS yang bergejala atau yang pulang ke daerahnya masing-masing, gitu. Apakah di-share juga, Pak? Sementara belum yang itu. Jadi karena pergerakan mahasiswa ini kan terjadi tanggal 16 sampai 21-22 Maret. sehingga waktu itu juga larangan untuk berpindah tempat tidak seketat saat ini, gitu. Tetapi kita juga untuk yang mahasiswa-mahiswa yang tadi kasusnya itu, apa namanya, sangat penting untuk ditindaklanjuti, itu secara lewat ITS kita masih menghubungi mereka-mereka, gitu. Ada yang misalkan posisinya di jauh dari kita, itu tetap kita bisa kontak. Ada yang hal yang bisa kita bantu, ada hal yang bisa kita tindaklanjuti, apa tidak, itu kita sampaikan kepada mereka. Termasuk kita membuka hotline, yang ini dimanfaatkan oleh mahasiswa, seandainya mereka membutuhkan bantuan, apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu bagi mereka. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang kemarin yang lama sekali, yang cukup lama saya pikirkan itu adalah bahwa kami tidak bisa secara cepat untuk melakukan filtering sebenarnya, filtering data. Jadi mana yang kebutuhan internal dan mana yang boleh untuk publik, itu kita mikir-mikir. Ini boleh nggak untuk publik, ini boleh nggak untuk internal. Di internal pun kita masih lakukan filtering. Ini untuk yang lingkaran satu, yang mana? Untuk yang lingkaran tahap direktorat itu mana? Dan sebagainya. Supaya jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi data mahasiswa kita bocor, lengkap dengan alamat, kejala, dan sebagainya, itu juga bisa memberikan sesuatu yang berbeda, yang tidak kita harapkan bisa terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lalu. Jadi sebetulnya bukan hanya dari si teknologi dan data ya, tapi dari sisi regulasi pun perlu dipikirkan baik-baik gitu ya Pak ya? Ya, itu sangat penting yang kemarin itu. Jadi banyak sekali perdebatan terkait dengan privasi. Tidak hanya untuk orang luar, di dalam sendiri gitu. Misalkan dekan itu, Bapak Ibu dekan itu sedalam apa sih boleh mengganggu data gitu. Kemudian kadep itu sedalam apa sih gitu. Ini terpaksa kita harus filter. Oh ini kadep ini hanya boleh mengakses data departemennya sendiri. Kita kasih. Kemudian dekan lebih luas, tapi hanya di fakultasnya sendiri. Itu yang kita lakukan. Nah kemudian kemarin yang sedikit lucu yang kami temukan itu ketika kita melakukan, kita ekspor data dari survei 123, kemudian kita pindah ke ACMAP, kemudian pindah ke MAP yang online. Itu kemarin ada sedikit, saya tidak tahu ini wajar atau gimana gitu. Untuk data yang 5 ribuan itu awalnya dia nggak bisa langsung di import dari sistemnya. Tetapi dia harus ada cara sendiri untuk bisa nge-importnya. Dan filteringnya itu dilakukan di ACMAP online-nya. Tapi lama-lama, setelah 2 minggu, proses itu bisa kita lakukan dengan sangat cepat. Jadi awal-awal itu kan memang ini apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya dan sebagainya itu masih diduga-duga gitu. Oh harus begini, harus begini. Lama-lama ketika kita sudah familiar, setelah survei, 30 menit setelah survei kita tutup, kita bisa distribusikan data-datanya, filtering datanya, distribusikan ke yang kepentingan, kemudian data-data yang sifatnya publik sudah bisa diakses lewat website yang kita buat. Oke, terima kasih Pak Lalu. Jadi menarik ya, ternyata prosesnya panjang juga gitu, sampai akhirnya bisa di-share ke publik data-datanya. Ini mungkin terakhir bisa dijawab oleh Ajeng dan Pak Lalu. Bagaimana cara memastikan supaya responden mengupdate status kesehatannya secara periodik dan di petanya terupdate juga sesuai status terkini? Silahkan mungkin ada masukan dari Ajeng maupun dari Pak Lalu. Ya, di kita, saya sampaikan saja, sebenarnya permintaan dari Direkturat Kemahasiswaan, karena mereka yang merasa paling bertanggung jawab terhadap kondisi mahasiswa kita, itu mereka sebenarnya ingin data ini terupdate harian. Terupdate harian. Jadi hari ini bisa jadi dia sehat Pak, besok dia sakit, atau sebaliknya. Sehingga mereka ingin harian gitu. Kemudian dari sisi teman-teman kita di Departemen, justru sebaliknya, Pak jangan keseringan, apa namanya, mahasiswa capek. Mahasiswa capek dan tidak semua punya waktu untuk mengisi itu, tidak punya data, apa namanya, data internet buat mengisi itu, dan sebagainya, karena ada yang dari kampung dan sebagainya. Sehingga kita set, oke lah, kita ambil tengah-tengahnya, kita lakukan periodik setiap Jumat dan Sabtu, setiap minggu. Dan ini juga menarik bagi kami, awal-awalnya 5.234 itu bisa terkumpul datanya hanya dalam waktu dua hari, di periode survei pertama, kemudian di periode survei kedua itu drop, hanya 1.200 sekian. Kemudian periode berikutnya makin sedikit, makin sedikit, dan sebagainya. Ini sebenarnya juga tidak, apa namanya, tidak terlalu mengkhawatirkan bagi kami. Jadi kami yakin bahwa tidak terisinya data itu juga salah satunya karena mahasiswa sudah merasa nyaman dan kondisinya mungkin lebih baik. Beda dengan yang tahap pertama, semua ingin laporan, tetapi jalurnya lewat mana. Dan dia ingin laporannya ini bisa sampai ke pihak yang tepat, sekaligus bisa ditindaklanjuti tanpa menggocorkan data pribadinya dia. Beda jika misalkan, oh saya sakit, kemudian saya update status, orang yang tidak berkepentingan tahu, kemudian orang yang harusnya tahu, tidak tahu, sehingga penangannya tidak pas. Sehingga ini menarik kita memberikan jalur atau kanal khusus bagi mereka untuk bisa menyampaikan kondisi mereka secara cepat. Walaupun dari sisi teknologi ini hanya berlangsung mungkin satu bulanan saja mereka bisa intens dengan itu, setelah mereka tahu kita punya hotline dan mereka ingin konsultasi secara khusus, mereka lebih memilih menggunakan jalur hotline tadi. Kita menyiapkan satu nomor WhatsApp yang bisa nanti dijawab oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ada dokter juga di situ. Dari ajang, ada yang mau ditambahkan mengenai updating atau pembaruan data? Masih-masih responden? Ya mungkin kalau dari saya, sebetulnya dari sisi teknologi ini betul tadi tidak ada masalah. Tapi ini lebih ke protokol atau workflow-nya itu seperti apa sih. Mungkin memang harus ada dorongan dari top level manajemen, jadi top down approach. Saya kalau tadi dalam kaitannya mahasiswa, tolong ya misalnya setiap hari Jumat, Sabtu, pokoknya update, nanti kita bakal absensi siapa saja yang belum update. Jadi memang harus dari, seperti arahannya harus dari atas gitu ya. Mungkin itu juga sebenarnya sama dengan di Pemda atau Pemkot yang lain, karena masalah data itu memang nomor satu. Jadi memang harus selalu dicek, ada yang istilahnya piket gitu ya untuk nge-QC atau melihat apakah semuanya sudah update atau belum sih seperti itu. Selain perlu dipastikan bahwa fasilitas yang kita sediakan itu adalah fasilitas resmi itu yang sangat-sangat penting. Karena di awal-awal ketika semua orang panik itu banyak sekali formulir yang beredar. Jadi departemen mengirim formulir Google Form misalkan ke mahasiswa di departemennya sendiri. Kemudian direktorat A mengirim ini. Masing-masing berbeda-beda gitu. Ada yang fakultasnya mengirim dan sebagainya. Dan itu akhirnya ujung-ujungnya menimbulkan pertanyaan. Ini yang ofisial yang mana sih? Yang saya percaya bahwa ini datanya akan ditindah lantuti yang mana? Dan disinilah kita mengambil inisiatif bahwa selain dari yang dikeluarkan oleh Satgas itu tidak ofisial. Jadi artinya setelah kita masukkan di website resmi Satgas dan sebagainya, itu orang hanya nyupli data ke sana saja. Untuk yang fasilitas survei, dia hanya nyupli di satu platform survei saja. Dia tidak perlu ngisi di tempat lain. Tinggal kita yang bertugas untuk mendistribusikan ke pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk mendorong mereka untuk bisa mengisi secara rutin, itu kita biasanya membuat semacam pengumuman yang kita kirim ke dekan masing-masing. Kemudian dari dekan mereka ke semua departemen di bawahnya. Nah dari departemen ini mereka distribusikan ke grup-grup mahasiswa mereka. Begitu yang kita lakukan. Sehingga ini juga jadi timbal balik. Jadi bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh departemen atau fakultas, itu menjadi terasa bermanfaat karena setelah survei kita kirimkan datanya. Ini loh hasilnya. Sehingga ada rasa, apa namanya, ini kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan. Oke, jadi perpaduan banyak hal ya dari mulai regulasi, data, teknologi, analitik, dan lain-lain. Saya yakin masih banyak pertanyaan lain yang sangat menarik. Kita akan keep terlebih dahulu pertanyaannya karena waktu kita sebetulnya sudah habis untuk webinar kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa webinar ini akan direkam dan dapat diakses kembali, baik itu di YouTube channelnya Esri dan di esriindonesia.co.id slash webinar. Saya juga mau remind bahwa Esri punya series webinar setiap minggunya. Di minggu depan kita akan ada materi mengenai industri banking. Silakan yang tertarik ke arah industri banking boleh mengakses webinar kami di minggu selanjutnya. Dan informasi lainnya Bapak Ibu dan teman-teman bisa akses melalui sosial media kami terlampir di layar. Silakan di follow untuk informasi terbaru mengenai teknologi maupun mengenai industri tertentu. Terakhir, terima kasih untuk Pak Lalu dan Ajeng atas presentasi yang sangat menarik. Saya yakin ada banyak insight yang didapatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin jadi first step sebelum mungkin bisa diimplementasikan di institusi masing-masing. Not sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kita simpan dan akan disalurkan ke masing-masing presenter. Nanti akan kita back to Bapak Ibu dan teman-teman untuk jawaban dari pertanyaannya. Saya rasa cukup sampai di sini webinar kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai ketemu di webinar series Esri Indonesia selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.